Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada ya Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat walafiat Selalu dilancarkan juga rezekinya Biar apa-apa yang kita mau bisa cepat tercapai ya Oke, jadi video kali ini Gue mau ke bengkel yang ngegarap mesinnya si Cici Gue mau nganter temen gue, si Acil Soalnya katanya mesin dia berisik dan pengen ke bengkel Pengen ke mekanik gue gitu Jadi kita anter aja lah Dan semoga aman di jalan ya Aduh, keluar jam segini tuh giliran macet Oke, jalan Oke temen-temen, macet banget anjir Pasar-saranya kayak gini jalan emang penuh sih Pada pulang kerja kali Aduh, hukang egeng anjir bawa motornya teh Jadi gue udah janjian sama si Acil di KTC Dan semoga di TTC gak ada polisi ya Soalnya biasanya di TTC ada polisi, Cip Wah, gak masuk Oke, mendingan kita lanjut pas nanti udah gak macet aja ya Soalnya bingung juga ngapain kalo macet Oke guys, lanjut lagi Jadi sekarang jalannya udah agak mendingan nih Gak terlalu macet kayak tadi di Pemulang Dan gue gak tau ya si Acil udah ada di Kita siapa belum Dan bengkelnya tuh ada di Pakujaya coy Kalo kalian tau Pakujaya tuh masuknya daerah mana ya Ciledug apa bukan sih Kayaknya Bukan Ciledug dah Masih daerah Serpong Cuman Serpong utara kalo gak salah Gue taunya Pakujaya aja deket lapangan sepak bola Pakujaya Lewat dikit Ntar ada patokan warteg belok kiri Ntar gue kasih tau udah Kalo misalnya kalian pengen kayak ngebor up setria gitu terus Bebas sih motor apa aja bisa dia Dan kalo buat hasilnya sendiri Lo bisa liat di konten youtube gue ya Gak bisa lo cek-cek video-video gue yang lain scroll ke bawah aja Hasilnya tuh kayak gini dan ini tuh udah kayak hampir 2 tahunan Gue gak pernah check up gak ganti oli juga jarang dan hasilnya masih enak coy Kayaknya kerjanya emang Emang rapi sih si Om Guntur Oh ya mesin juga enak terus awet anjir Dan gue lagi ada rencana pengen coba naik spek ya Lagi ngumpulin dulu ini nih dananya Kalo ada yang menyumbang boleh sih Ada malah stuck gini bukannya masuk Dia akan masuk sebenernya Oh ya Terima kasih tuh I had gelmiş I had hints If I had vibration I had उUM Gue tuh pengen, lagi pengen cobain Naik spek dikit lah, kayak Naik 1-2 mili lah gitu, Sehar Pengen nyoba, cuman Biasanya kalo pengen Pake diameter segitu Pistonnya Mekanik suka nyuruh ganti Clap juga, nah gue pengen nyobanya Clap gue tetep standar Tapi piston gue gedein Dikit lagi gitu Tapi gak tau, udah gue harus konsultasi dulu lah Sekalian ntar tanya-tanya ke si Om Guntur Kalo misal dia mau ngerjain Ntar gue nyari boring baru Terus kita coba naik spek Soalnya Di anak-anak Spek 66 tuh kayak Kecil anjir Masih kayak orang tuh pake 68 70, 72 Pada gila-gila gitu, pada mau kemana tau anjir Motor gue gak ganteng Pada gila bulu ternyata ada di situ cuman kita nggak bisa kebut jalannya macet Oh motornya udah gerung masih aja pengen ke bengkel dan motor dia tuh speknya sama kayak punya gua cuman bedanya dia udah ganti CDI punya gua belum terus bengkel tempat garapnya beda punya gua mau punya Acil dan sekarang Acil pengen kayaknya kayak nge-repair atau gimana pengen ke bengkel tempat-tempat garapnya gua soalnya punya Acil ketinggalan hahaha Hai suaranya mah enak punya Acil gerung udah agak gerung manjir penangan motornya mati kunahon ha ha oi dibawa macet-macetan malah overhead anjir motornya dengan air kena aroma ah 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 kemana hahaha jadi dekat masjid eh dekat stadion stadion mini Pakujaya itu kan ada di atas tadi nah pas ada pergadaian tinggal belok kiri nih Samba dah kenaon boker shalat kunaon matur wane panasin Assalamualaikum Om bu jawab mengunturnya ada lagi pergi kali bentar oh ya ada di tungguin iya oh lagi pergi katanya keluar jadi bengkelnya kayak gini nih bengkel kayak bengkel-bengkel rumahan gitu banyak motor ini ada Supra lagi digarap lagi dial kayaknya bikin noken jadi kalau misal kalian ada yang mau kesini ya patokannya itu tadi stadion mini Pakujaya kan lu tinggal maju dikit ntar belok kiri nyampe sini ntar ada sini nih dan ini juga ada Satria yang udah kayaknya lama banget malah udah nggak keurus kalau nggak salah ini bikin 250 apa-berapa gitu sesenya gede nih orangnya dateng nih wih dari mana om wih dari mana berdua tuh orangnya kesana tadi jalan iya yaudah temen-temen lanjut nanti lagi ya waduh Pak Yashibu Isahi tuh tadi tadi malah mati lagi macet tadi malah mati itu Masukku aku mau matiin doang maksudnya coba yuk eh motornya lagi di cek yuk baru dateng nih guys temennya Ujang motornya baru dateng nih guys nah ini sama punya APU uang misahin itu Mas motor iya kayak ngolos yaudahlah ntar dibongkar paling cuma pengen mastiin doang apanya aja coba sini gue share lagi lah penasaran gue hahaha ayo 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 parah aja water ya ayo 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 hidup tadi Gisela dulu sih dekat polisi iya mati kayaknya aduh guys orang dia mah oil color aja gak dipasang wah ini gue baru enggak kalau enggak ngomong mah Pantusnya kayak ga ada yang aneh Tapi lebih simple Dulu pas bilang pengen Copotnya ya gara-gara liat yang ini Kayaknya enak, simple gitu Ini super colic Lagi dibikin nih tuh, liat tuh Lagi dibikin, anjir Super colic Lagi dial Nanti ngejamping ya om Spekturing Belum ada gue punya Motor lagi sakit tuh Kayak masker Gila Lagi sakit Gue penasaran pengen hidupin motor ini Cio Ayo hidupin, coba dulu Jangan gue omong Ayo Ini bawa lagi Ini bawa lagi Ini bawa lagi Ini bawa lagi Pergi Masikan 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 Ada enak-nakan Makan sederhana Masikan saya juga boncor mas Itu aja udah berapa tahun gak berisik begini Oke tinggal nunggu kita bongkar Biar tau penyakitnya apa aja